Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam pendidikan kesehatan tahun 4 bersama saya, Cigu Wai. Cigu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sehat dan gembira dan bahagia bersama dengan keluarga yang bersayang. Pada kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam tajuk Keluarga Ku Sayang. Sebelum itu, mari kita lihat apakah dia sedang di kandungan dan juga sedang di pembelajaran dalam topik kita pada kali ini. Unit 11, Sayangi Diri dalam tajuk kecil Keluarga Ku Sayang. Murid-murid, tahukah kamu apa itu keluarga? Keluarga ialah sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah ataupun anak angkat. Setiap anggota keluarga berperanan dan bertanggung jawab untuk memberikan sokongan moral sekiranya salah seorang anggota keluarga terlibat dalam gejala sosial. Murid-murid, tahukah kamu bahwa terdapat beberapa cara untuk mewujudkan sokongan yang positif dalam keluarga bagi menangani gejala sosial? Cara tersebut ialah termasuk yang pertama sekali melakukan aktiviti bersama-sama dengan anggota keluarga. Sebagai contoh, melakukan kerja 7.6 bersama-sama dengan keluarga, melakukan senaman ataupun bersukan bersama-sama dengan aktiviti keluarga, berada bersama-sama dengan aktiviti anggota keluarga yang lain, dan apa sahaja aktiviti yang berfaedah dapat dilakukan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian, yang kedua ialah berkomunikasi secara terbuka dengan setiap anggota keluarga. Murid-murid, sekiranya kamu ada masalah yang kamu hadapi, kamu perlulah secara terbuka berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain. Minta pendapat. Contohnya, kamu minta pendapat dengan ahli keluarga kamu. Pertamanya dari pendapat daripada ibu ataupun ayah, pendapat daripada kakak ataupun abang. Ini bagi memudahkan kamu mencari jalan penyelesaian. Terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya secara bersendirian. Yang ketiga ialah sentiasa membimbing dan tolong-menolong sesama anggota keluarga. Murid-murid, sikap membimbing dan juga tolong-menolong perlulah diterapkan dalam anggota keluarga. Sebagai contoh, sekiranya kamu ada adik yang perlukan bimbingan ataupun bantuan, maka kamu perlulah memberikan bantuan. Tukah meniasi hati, membimbing. Begitu juga dengan ibu dan ayah boleh memberikan bimbingan dan juga membantu murid-murid dalam menyelesaikan beberapa perkara. Yang keempat, menjadi penyokong dan sumber inspirasi kepada anggota keluarga. Seterusnya, cara-cara tersebut adalah beberapa cara yang boleh diwujudkan untuk mewujudkan sokongan yang positif. Seterusnya, menangani gejala sosial. Dapat berbagai dan banyak gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebagai contoh ialah pembuangan bayi, lumba haram, muli, hidugam, merokok, penyalahgunaan dada, vandalism, takut, mengugut, dan banyak lagi gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Nah, berkurit. Anggota keluarga yang bertanggung jawab dapat menangani gejala sosial dengan saling bantu-membantu dan nasihat-menasihati serta menjadi teladan kepada ahli keluarga yang lain. Baiklah, tugasan kepada semua murid. Pilih salah seorang anggota keluarga kamu. Kemudian, ceritakan peranan dan tanggung jawabnya di dalam keluarga kamu. Sebagai contoh, sekiranya kamu memilih anggota keluarga itu ialah ayah ataupun bapak, jadi kamu kena ceritakan apakah peranan seorang ayah, apakah peranan seorang bapak, dan juga apa tanggung jawabnya di dalam keluarga. Cikgu harap murid-murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dan selamat belajar. berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat beristirahat bersama keluarga yang tersayang. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax